Halo para-para krocok, selamat datang kembali di channel bangsel ya kan Oke guys, jadi kali ini kita main main crab lagi Oke krocok, jadi disini krocok ya, disini gue udah berada di rumah ya kan Eh bentar, tadi kok villager gue tuh kayak ada yang kena damage ya Lu ya, lu jatuh lu ya tadi ya, yaelah Iya dia tuh, darahnya ngurang tuh Alright temen-temen, jadi coy, jadi disini tuh sekarang gue kegiatannya adalah membuat villager breeder ya Sesuai apa yang udah gue omong di episode kemarin Nah, gue udah siapin tempatnya coy, tempatnya itu disini ya Kemarin ini gue bikin nih tempatnya dikit Tuh, ini udah gue tandain pake corn Jadi dia tuh kayak villager breeder biasa aja ya Jadi villager breedernya tuh kecil aja segini nih, ini gak tau gue kali berapa nih Dan ini karena berhubung lagi hujan dan udah malem, jadi kita tidur dulu ya kan Oke bobo, bobo Alright, good morning Udah hari ke-151 Sebelum hari ke-160, gue mau usahain gue udah bikin villager breedernya ya coy Jadi nih villager breedernya simple aja ya, emang bener-bener kayak kecil aja gak apa-apa Ini kotak gini juga Jadi mending kita langsung bikin aja ya kan Jadi bahan-bahan yang dibutuhin itu gue belum ngumpulin juga sih semuanya Cuman harusnya kita udah punya bahan-bahannya temen-temen Bahan-bahannya tuh gampang ya Kalau mau building-building gini kita harus bawa ini guys Ini dan ini ya kan Nah ini nih bahan-bahannya kita pake ini aja dah Pake apa sih namanya nih Smooth marble Eh masa smooth marble lagi sih Sama dong kayak bentengnya nanti Ganti deh ganti deh Nah bahan-bahannya pake kayu aja dah Kayu kita banyak Ini satu stack aja juga cukup sih sebenernya Jadi gue pengen bikin simple aja ya Dan gue udah pelajarin tuh gimana cara kita membuat villager breeder coy Nah yang pertama kita butuh kasur juga disini Ini kita taruh dulu shulker box semua bahan-bahannya ya Nah ini dia Komposer Apalagi ya air-air udah Air udah ya tuh udah-udah disitu air Berarti kita tinggal butuh kasur aja Kasur itu kalo gak salah gue banyak banget dah Yang dari kemarin bekas-bekas gue menjelajah itu coy Kasurnya itu banyak coy Cuma gue gak tau nih dimana aja nih Ini cuman dua Bikin aja kali ya String kita juga banyak tuh ya Bikin aja dah Kasur bikin-bikin Nice kita dapet 5 kasur Ya boleh lah 5 lah Oke gue bikin plaster juga itu Buat penyembuhan diri ya kan Ini kasur kita udah punya 5 biji Terus sisanya kita taruh aja di chest Oke berarti sekarang langsung kita bikin aja ya Karena gue pengen bikin simple Jadi ini bakalan cepet jadi sih kemungkinan Nah ini nanti pikir-pikirnya Gue pengen gue isi kaca aja coy Oke 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 let's go Let's go let's go let's go Ini traffic Traffic cannya Traffic cone anjir Apa sih segitiga oren-oren dah ini namanya dah Gue taruh dulu di chest yang tadi Jangan taruh shulker Shulker nih kita taruh buat kasur nih Nah ini buat bahan-bahan ya Alright berarti yang kita butuhkan adalah Oh kita butuh komposter lagi nih Satu lagi nih guys Bikinnya yang banyak dah Mendingan kekurangan Mendingan kelebihan daripada kekurangan guys Alright alright Berarti kita taruh aja 2 biji ya disini ya 2 biji ini disini Untuk villagernya Supaya villagernya bisa jadi petani semua tuh Ini kalo pake komposter kan pasti jadi petani Eh bentar dulu Gue mau arahnya kemana nih nanti nih Anak villagernya nih Apakah arahnya kesana aja guys Jadi nanti anak villagernya keluarnya kesini nih Seret Ya boleh lah disinilah Ya disini aja arahnya kesitu ya Oke Berarti sekarang kita tinggal kasih-kasihin aja nih Kita kasih kayak Mana sih kayunya tadi Nah ini dia Kita kasih di atas sini nih 3 kali ya ke atas Tingginya 3 blok Oke pake kayu biasa Spruce Rencananya pengen gue isi kaca nih Samping-sampingnya Coba kita lihat dulu Kalo diisi kaca bagus gak nih Satu sisi dulu aja Aduh Sebenernya bagus-bagus aja sih ya cuy Cuman Ini takutnya Villagernya naik kesini nih Nih villagernya loncat Terus dia turun Nanti malah rusak nih tanaman guys Takutnya gitu aja sih gue Gimana ya Oh seharusnya gini guys Jadi Yang disini tuh Komposternya tuh Di sebelah sini Nah Nah ini cantik banget ya kan Tuh Jadi biar komposternya Gak ngalangin si gelasnya ini cuy Gelas lagi kan kaca Iya gelas sih bener Oke Kira-kira hasilnya kayak gini temen-temen Hasil dasarnya ya Hasil dasar apa anjir Ya pokoknya kira-kira kayak gini dulu nih Untuk dasarnya Jadi nanti villager yang kecilnya Dia keluar dari sini nih Sret gitu kan Jatuh ke bawah Mendingan jatuh atau gak usah ya Ya jatuh ke bawah deh Jadi kita bikin dulu ini Kita kasih begini dulu guys Kita kasih beberapa blok dulu ke bawah Buat bikin ruangan Yang nanti ruangannya itu bakalan Jadi kumpulan para villager-villager yang kecil Oke kita buat dulu dah Segini dah Sret Nah Sebenarnya berarti yang di sebelah sini tuh Masih bisa kita isi taneman ya Eh enggak 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 Berarti kita butuh trapdoor sekarang Oke bentar ya Gue coba untuk meminimalisir crafting guys Jadi gue gak mau Buang-buang item yang ada disini tuh Trapdoor nya masih banyak soalnya tuh Jadi mending kita pake dulu Yang ada di chest rumah ya Daripada kita buang-buang blok terus Oke Ini harusnya sih arahnya ke Mana ya Aduh gue lupa lagi guys Bentar bentar Jadi nanti tuh disini kan gue isi kasur nih Sret Empat aja kali ya kasurnya Empat cukup sih guys Gak perlu banyak-banyak Ya empat aja dah Terus tinggal bawa villager nya ke dalam sini Tapi tuh kita harus tutup dulu bagian sininya Gimana ya nutupnya gue lupa guys Oh oh Gini 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 Ya Allah Hancur 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 Oke ini kan udah bagus nih guys Lobangnya juga udah ada Jadi nanti villager nya kesini Tapi ini gimana cara nutupnya ya Gue lupa dah Apa langsung kita kasih trapdoor aja gak sih Kayak gini Nah gini coy Maksud gue coy Jadi nanti villager yang kecil tuh bisa Bisa masuk situ ya Villager yang gede tuh gak bisa Kayak ini aman lah Tuh Jadi nanti villager yang kecilnya keluar Jadi kita pasang trapdoor lagi disini Buat villager yang kecil Ini juga kita pasang Shred 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 Nanti villager yang kecil tuh Dia tuh kesini Ke bawah Pasang dulu torch di bawah ya kan Oke ini gua coba gandeng dulu nih villager Satu biji guys Shred kita coba taruh sini ya Hilang — the villager nya mana ya Jepret Nah Dia itu kan nanti kan gak bisa Gak bisa ke kasur tuh Tapi si anak kecilnya itu bisa guys Coba ya Gue gak tau ini bakalan works atau enggak Tapi kita coba dulu Oke Ini kita coba dulu langsung ya Kita bakalan kasih mereka berdua nih Makan dulu guys Kasih makan dulu aja Dan kita coba liat apakah bakal works atau enggak nih Villager breeder buatan gue guys Oke 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 Udah cukup dah Satu stack lebih udah cukup lah Buat ngetes nih Biar lahiran dulu apa enggak gitu loh Oke ini sekalian kita bikin yang namanya carrot Eh carrot mulu anjay anjay Breed Kita bikin breed Mantap breed Let's go breed Sini guys Nih wortel buat lu Ini bread buat lu Carrot lagi buat lu nih Woy pada woy Nah ambil Cantik sekali ya mamang Tapi yang gunsmith ini dia enggak ini guys Yang gunsmith enggak apa namanya Oh Berhasil kah Dia enggak jadi petani Tadi gue pengen bilang gitu tuh Dia masih gunsmith Enggak jadi petani ya Kayak mana anaknya coy Udah lahiran aja sih Gak usah malu apa Tentang-tentang gue liatin coy Mana anak lu kambing Wah ini dia anak coy Mantap jiwa ya Oke Anaknya udah masuk sini Ternyata works ya Jadi kita Santai lah Ini tinggal kita edit-edit aja ya kan Ini tuh bentukannya masih terlalu polos temen-temen Jadi kita mesti edit-edit dikit nih Gimana ya Gue gak jago nge-build lagi nih Apa biarin aja kayak gini ya Coba guys Kalian punya saran gak Ini diapain nih Kalau kayak gini kan Masih keliatannya tuh kayak Yaudah gini aja gitu Gak ada menarik-menariknya pak Harus diapakan kah ini Supaya menarik Udah lah dia minela Gini aja lah guys Gue udah pusing ya Sementara gini aja dulu Nah Untuk menghilangkan rasa stress dan gabut kita Selama disini Gue pengen ngambil potato yang banyak coy Nih jadi kita Aduh kampret Jadi kita bakalan farming pake Bon ya Mantap Kita farming potato guys Bebebebebebebebebebe Oke 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 Lagi dikit lagi dikit Sip Pertanian kita sudah terisi semua Penuh oleh Tanaman-tanaman ini guys Sip Nice Aduh kampret Ini iron golem udah ada dua loh disini loh Satu dua tuh ya Apakah ada lagi Oke gak ada Berarti emang dua doang guys Iron golemnya Gapapa dah Gue penasaran Potato itu bisa jadi apa sih Bisa jadi potato create Oke Terus Gak bisa dimasak apa-apa ya Kalo ini Kita bisa nyimpen potato nya kayak gini sekarang nih 13 stack ini Satu stack ini ada 9 potato cowo Lumayan lah ya Jadi lebih menghemat inventory Berarti sekarang kayaknya gue bakal coba setting-setting ini ya Setting-setting toko gue Toko villager di bawah tanah tuh Ntar loh Taruh-taruh dulu dah Hitam-hitam yang ke gedanta nih Oke 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 Gini temen-temen Gue agak bingung nih ya Ngaturnya ya Jadi disini ada elektrisian Elektrisian kita itu kan ngejual ini ya Copper wire Engineer's wire cutter Itu kayaknya udah gak ada deh Masih ada Masih ada dia Bisa bikin ini ya Bisa bikin senjata-senjata bagus Oke lah Boleh lah Terus ini dia itu ngejual car shop part Apprentice Ini dua ini kayaknya gue kurang butuh ya Yang gue butuh tuh engineer sini nih Tapi dia lama banget tumbuhnya co Bangke Dan gue juga masih butuh ini ya Gue juga masih butuh tenaga kerja untuk si flashing table Kurang 1, 2, 3, 4 Kurang 4 biji 5, 5 Kurang 5 flashing table nih Yang belum keisi Berarti gue butuh villager kosongan Yang bisa ngisi Flating table gue Oke Gue punya ide sih temen-temen Gue punya ide banget nih Cara kita dapetin villager dengan instant adalah Dengan ini nih Mereka-mereka ini coy Kita gak usah pekerjakan coy Udah Nah oke Ini kan villagernya masih kosongan nih Berarti nih Sama yang ini juga nih 2 biji nih Wih Kenapa gak jadi item anjay Nah jadi item tuh Sip Ini villager polosan udah ada 2 Berarti satu lagi kita samain guys Sistemnya kayak gitu Ini kita angkat nih Jebret Kita taro Terus ini kita ambil Sip Oke Ini udah jadi item Eh udah jadi item Udah jadi villager kosongan semua nih 3 biji nih guys Ini tinggal kita masukin aja ke bawah Oke Tinggal kita masukin aja Mereka bertiga kesini Satu Dia jadi fletcher Harusnya jadi fletcher Come on Ini loh Flating tablenya disini Kocak Ini aja dulu dah 2 Nah dia jadi fletcher tuh yang ini Yang ini juga dong Wih Aduh Sorry 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 Maaf 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 Ini loh guys Villager yang ini 2 biji ini masih tertarik dengan ini guys Apa lagi namanya nih Ah susah banget sih itemnya Nging Nging Barrel Aduh Oke ini gue Ambil dulu dah Ini juga deh Nah Jebret Nah jadi fletcher dia tuh Sip Yang ini juga jadi fletcher Yang ini juga jadi fletcher Oke siap Nice Kita belanja dulu di mereka guys Biar gak keriset itemnya ya Kita belanja dulu Belanja Belanja Dapet arrow lumayan lah Ini belanja Oh tadi arrow nya dijual pake Duit ya Wah sialan Yaudah lah guys Gak apa-apa Gak kira arrow nya kejual pake itu guys Pake stick tadi Pake duit ternyata ini Emang dunia ini butuh duit deh Oke bang upgrade bang Upgrade Upgrade Waduh Dia nerima string Tapi dia gak nerima stick guys Yaudah lah Udah terlanjur kan ya Pasti nanti juga bakal nerima stick dia Oke Ini masih nerima stick Dapet crossbow juga Gak Masih gak Udah gak tertarik gue sama crossbow guys Ini nih Tinggal nunggu 1 biji nih Sialan nih 300 detik lagi co Nah karena semua villager gue udah pada kerja di bawah ya Udah pada jadi babu Sekarang kita tinggal taro lagi Semua barrel kita disini nih Sama item-item yang tadi kita taro disini nih Yang kita hancurin Oke Anaknya belum muncul lagi guys Gue gak tau kenapa Apakah mereka tidak Membuat anak lagi Gue gak tau ya guys ya Nih Jangan-jangan udah gak works lagi nih Masa iya baru bentar kagak works Anjingnya Bener-bener aja co Akhirnya Cuy Setelah menunggu lama ya Dan itu anaknya keluar juga tuh Tadi gue sempet ada Farming-farming carrotnya dulu dikit Abis itu gue kasih ke mereka tuh Dan akhirnya anaknya keluar nih Satu lagi nih cuy Gila Kenapa bu santai bu santai bu Santai pak Maaf Saya gak bakal ngapa-ngapain kok Saya gak bakal ngapa-ngapain ya Maaf ya Oke anaknya udah ke bawah Kita ambil ya Kita apa-apain anak-anaknya nih Mampus lu ya Nah lu gue bawa nih ya Dadah Oke guys Kita bansurin anaknya Kita jadikan budak ya Mantap Oke sekarang kita lihat Slot yang kosong itu Dimana Slot sebelah sini kosong sih Sip Anaknya kita taruh sini aja Biar nanti dia kerja jadi flexor Nah yang ini Belum Oke udah gede dia sekarang Cakep bro Pas banget ya kan Sekarang kita ancurin aja ini Glass Terus kita tunggu dia sampai bekerja Tapi dia gak kerja ya Padahal ada engineer workbench disitu Engineer Jangan-jangan dia butuh Yang lain Selain engineer Sebentar ya guys ya Gue bingung nih Uh No Nih dia nih guys Ini tipe-tipe Apa Kategori-kategori Kategori Apa sih namanya Kategori-kategori villagernya nih Jadi ada villager The structural engineer Dia tuh didapet dari apa ya Buset deh dari apa nih Dia dapet nih Kampret Kampret Coba-coba Yang punya gue tuh ada gak sih Ini tuh ada Machinist Electrician Sama gunsmith Nah ini Electrician Electrician itu didapet dari Engineer circuit table Bener kah Ya bener Terus gunsmith didapet dari Engineer workbench Bener Terus ada lagi namanya Outlifter Dapet dari shaders Dan engineers Kalau engineers itu Berarti di structural engineers guys Dari turn table Dari turn table kayaknya nih Turn table ya Kita coba cek dulu ya Turn table ya Turn table Kayaknya yang ini sih Dia tuh dibikin dari Copper Coil block Sama Wah anjrit Anjrit Gue liatnya tuh bete guys Asli deh Oke gue coba bikin dulu ya Ini copper mine Kita bisa ambil dari sini sih Tuh Pas banget lagi Empat biji kan Oke 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 Kita coba dulu ya Tadi kita juga dapet copper tuh Copper-copperan ini lumayan nih Oke bakar Bakar Oh ini disini juga ada nih Copper wire nih Nice nice Pas banget Ini ya treated wood plank ya Treated wood plank gue masih punya nih Oke redstone gue ada Kita butuh berapa sih Dua doang ya Ini dua And then Ironing ke tiga Stick dua Tiga udah biar aman Stick tiga Sama Copper wirenya nih Mahal nih Aduh Oke kita coba Ambil-ambilin ini ya Copper sheet namanya Terus Kita bikin ini Copper wire Kita butuh engineer's cutters Ini ribet banget sih Engineer's cutters mana lagi Oh ini gak ada Nah nih Copper wire udah ada nih Oh sticknya kurang nih guys Kurang nih Empat lah Empat Sip Dapet 16 Udah jadi 16 Sama Kita tinggal bikin ini ya Sip Nice guys Nice Udah dapet Udah dapet Oke kita taruh lagi di teknologi item Tuh teknologi item Sip Oke kita coba ya guys Apakah Berpengaruh Terhadap si villager-villager ini Turn table nya Oh iya bisa dong Oh my god Oh dia ngejual item-item Uh Nice Oh dia ini Ini juga gue butuhin temen-temen Untuk kita bisa mencapai item-item Atau block-block yang teknologi Berarti kita butuh dia banget nih Structural engineer nih Ini kita fix butuh temen-temen ya Berarti ini emang item penting nih Turn table ini nih Berarti turn table kita taruh aja lah Disinilah Sekitar sini lah Kita bisa ngegantiin si Electrician juga penting sih sebenernya Bisa ngegantiin masinis ya Masinis tuh buat Kayak otomotif-otomotif gitu guys Jadi kan kurang penting ya Jadi kita hancurin aja si masinis Sorry ya masinis ya Oh lu bisa disini sih masinis Nih lu disini aja dah Untuk sementara waktu lu disitu aja dulu ya Oke Nah situ ya Oke bang Sekarang lu bang Weh Lu jangan ngambil-ngambil Punya orang bang Kasian Ya Allah nih bocil Ya aduh Nah udah sih itu kenapa Structural engineer Iron plate ya Kurang sih bang Iron root Nah ini temen-temen Iron root ini Salah satu item yang emang Gue butuhin juga Karena Bikin iron root ini Agak susah ya Tuh dibikinnya agak susah guys Jadi emang Cuma bisa dibeli disini Ini kemungkinannya Oke oke Ini gue butuh Itu gue butuh ya Kita ambil duit dulu temen-temen Oke bang Gue mau beli iron root satu bang Sip Kita udah punya iron root Jadinya nih Oh iya ini si bocil Masih gue bawa co Sabar sabar Kecil lu situ ya Cil Oke sip Oke nice guys Gue udah punya Structural engineer Moga-moga aja dia nih Kalau misalnya udah jadi expert nih Dia bakalan kebuka Ini ya guys Aluminium apa tuh namanya Nih semoga-moga aja dia bakal kebuka aluminium plate ya Dari expert engineer sih emang Berarti tunggu dia itu tirenya expert Sekarang masih novice Yang ini novice juga Ini novice Semuanya novice sih Wah itu suara zombie di belakang ini guys Di belakang tembok ini co Zombinya Agak-agak mengerikan ini ya Oke sekarang kita lihat Oh anjing Anaknya udah dua guys Nah Anaknya udah dua ya temen-temen Ayo beranak terus aja deh bang Gue lagi butuh banyak villager nih kebetulan Oke berarti kita ambil-ambilin dulu aja guys Oke ini taruh sini satu Sepertinya kita akan butuh lagi Jadi kita taruh aja disini satu lagi Nice Oke ini semuanya udah gacor semua ya temen-temen Ini flexure udah ada semua Dan disini nambah lagi dua biji Dan ini kita udah punya engineers yang baru nih Structural engineer Sama gunsmith yang baru juga udah ada Terus elektrisian yang baru juga Yang lama sih ini masih Elektrisian ada Dan machinist ada Cuma ya Kayaknya kita kurang satu villager lagi nih Ini kan struktural villager kita udah punya Mas ini sudah punya Elektrisian udah Gunsmith udah Dan satu lagi nih Outlifter nih Outlifter ini gue gak tau Dia ngejual apa ya They shall shader grabs back Banner Wah gak ngerti Yaudah ini kita pake empat yang ini aja Ini buku-buku ternyata penting juga ya guys Kampret Let's go Satu Dua Tiga Nah muncul anaknya kan Keliatan gak kalian Gue keliatan sih Lu awas dah Nah Udah lu gak usah punya bacot dah Sini Masuk Oke ini cara gue Nonaktifinnya tuh Tinggal kita inin aja guys Waduh Gue gak ada block sama sekali nih Harus pake block pak Ini dia Solid block ya Kita pake solid block Kita giniin guys Waduh Emangnya ikutan Jatoh coy Waduh Aduh Gue yang jatoh sekarang Ih kurang asem Kurang asem Oke kita tinggal tutup aja sih Kayak gini guys Setau gue ya Biar gak aktif lagi itunya Villager Breedernya Jadi kalo ditutupkan Mereka gak bisa liat kasur tuh Jadi otomatis mereka gak Berbuat Yang tidak senonok Ya jadi anaknya gak nambah lagi lah Oke kita stop aja dulu Oke deh cuy Jadi segini aja dulu ya Untuk episode kita kali ini temen-temen Sekarang kita sudah berhasil Untuk membuat yang namanya Villager Breeder Yang kedepannya bakalan kepake banget Karena kedepannya gue pengen bikin Kota yang hidup Di dalam penteng ini So coy Jadi terima kasih untuk kalian semua Yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk ketik like Comment dan subscribe Gila Ini ending-ending Jaman dulu banget ya Outro nya jaman dulu banget coy Jadul coy Outro-outro Youtuber-youtuber sekarang tuh kayak Yaudah Kayak gini aja Dan Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya